Intro Tujuan kita mendidik anak adalah supaya mereka berhasil bukan di kemudian hari Nah keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan sosial Salah satunya adalah empati bagaimana merasakan dari sudut pandang orang lain Dalam buku yang berjudul sukses skill for children ditulis oleh Clayton Spencer Dia menggunakan istilah untuk hal ini yaitu pengambilan perspektif kemampuan seseorang untuk memandang dari sudut orang lain Nah diterangkan juga terutama ini untuk tipsnya untuk mendidik anak supaya punya kecerdasan semacam ini Karena kalau dia punya kemampuan seperti ini dia akan sukses Kenapa sukses ya dia bisa memahami kenapa orang tuanya bersikap begini sebegitu Dia bisa mengerti kalau gurunya menuntut murid-murid seperti ini Wah temannya lingkungannya berperilaku begini begitu Ah dia memahami dia itu begitu karena begini Wah dia akan punya kemampuan penyesuaian diri luar biasa Dan terlebih lagi kemampuan bergaul Nah orang yang bergaul menyesuaikan diri memahami orang lain Ini kan anak ajaib gitu ya anak dewasa gitu ya Yang pasti akan berhasil secara luar biasa bahkan di atas rata-rata yang IQ nya sama Atau kemampuan akademiknya sama Karena kemampuan emosi dan sosial ini kecerdasan yang penting sekali untuk keberhasilan di kemudian hari Bagaimana mendidik anak punya kemampuan hebat ini Sejak dini ajari anak cerdas emosi Gimana caranya ngajari anak cerdas emosi Nah dia perlu memberi nama pada sebuah emosi Jadi misalnya dia nangis gitu ya Jangan dimarahi Kamu tuh jangan nangis gitu ya Kenapa kamu nangis nak Wah saya dipukul teman Oh kamu namanya sakit karena sakit kamu menangis Kenapa kamu menangis ya teman saya janji bawain mainan gak jadi Oh kamu itu namanya kecewa Nah kamu kecewa karena kamu berharap Jadi lain kali kamu tidak usah berharap Kamu dikasih syukur Kalau enggak ya bawa sendiri Waduh sudah bisa memberi nama Itu emosi namanya kecewa Itu namanya sedih Itu namanya kepahitan Sudah tahu nama Nama emosinya Mengerti lagi jalan keluarnya Ya jangan berharap Waduh itu namanya pintar emosi banget gitu ya Nah maka anak diberi pelajaran mengenai jenis-jenis emosi Ketika anda bereaksi maka utarakan emosi anda Nah mama itu bangga banget ya Kamu nilainya bagus Bangga itu sayang, seneng, tapi ada kagumnya Kamu tuh hebat Nah itu namanya bangga Nah ini namanya Membicarakan emosi Membicarakan perasaan Ketika anak mengerti Oh itu bangga Oh ini Eh pintar dia ngerti Oh 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 Itu kan namanya kan pintar ya kan Dia Tapi kalau enggak pernah diajak Membicarakan emosi Ya gimana mau cerdas emosi Nah nama emosinya enggak tahu Oh temanku nakal Pokoknya nakal aja semuanya nakal gitu Padahal kan bukan nakal gitu Oh temanku itu nangis karena dia kecewa Oh ngerti dia Dia kecewa karena teman satunya enggak bawain mainan Kalau gitu tak kasih aja Wih ngerti solusinya lagi baik hati Ini anak ajaib Anak ajaib gitu ya Anak hebat Nah bicarakan emosi dengan anak anda Supaya dia mengerti aneka emosi Dan bahkan cara menanganinya Tips berikutnya Supaya anak punya kemampuan luar biasa ini Adalah bermain drama Jadi kalau ada kesempatan Aneka kegiatan Dimanapun juga ada yang namanya drama Dorong dia ikut Karena dia akan mencoba menghayati Nah ketika dia menghayati peran itu Dia mencoba menyelami Bagaimana perasaan Sudut pandang Atau pengambilan perspektif Dari orang atau tokoh tersebut Tapi kan jarang-jarang ya Ada kesempatan drama setahun sekali kali ya gitu Nah kalau misalnya anak masih kecil di rumah Anda bisa bermain pura-pura namanya ya Di dalam rumah Jadi misalnya Ayo kali ini kamu jadi papa ya Kamu boleh apa aja Waduh Dia suruh bapaknya Karena bapaknya berperan sebagai anak Ambilkan pada gini Waduh Wah mungkin akan ada hal-hal yang lucu Tapi nanti anda bisa terperangah gitu Ternyata anak berperan yang lain-lain juga Jadi ini namanya permainan pura-pura Nah keluarga pun heboh seru bahagia Dan anak punya kecerdasan luar biasa Ada banyak cara untuk Meningkatkan kecerdasan Emosi dan sosial anak-anak Kalau orang tua bijaksana Maka lahirlah generasi baru yang perkasa Meningkatkan kecerdasan luar biasa Meningkatkan kecerdasan luar biasa Meningkatkan kecerdasan luar biasa